Intro Hei Yan Yan Lu ngapain bersih lu malem-malem? Emang kenapa orang gue lagi seneng? Gak boleh cuy, pamali Emang gak kenapa gue pamali sih? Iya jadi tuh ada mitosnya Tapi sebelum itu nih ya Mending kita opening dulu deh Oh iya Halo teman-teman Tripods Selamat datang di Tripods Sekarang udah episode 2 nih Gue mau terima kasih juga nih Dik nih buat teman-teman Tripods Yang udah nonton episode 1 Nah yang belum nonton Nonton Nanti jumpa kita linknya taruh di deskripsi kali ya Nah itu dia Tapi BTW ini udah episode 2 nih Kita mau ngomongin apa? Nah sebenernya gue bingung kan Mau ngomongin apa? Cuman karena lu tadi bersiul nih Di malem-malem kayak gini nih Gue udah ngomongin bersiul kan ya? Iya lu Betul Nah jadi gue mau bahas Mitos-mitos nih yang ada di Indonesia Agak gimana? Agak serem ya biasa sih Agak serem Diharin aja Soalnya gini loh Tadi kan lu udah sempet bersiul kan? Gue juga belum ngejelasin Alasan kenapa lu bersiul Nah saran kan? Jadi gini nih Menurut orang-orang dulu ya Jadi kalo misalkan lu bersiul di malem hari Di malem-malem hari nih Lu bersiul Sama aja kayak lu tuh Undang makhluk halus Untuk dateng kesini Ya ini Lu sih Tapi itu benar? Iya itu mitosnya orang dulu sih Balik lagi mungkin ya itu Menurut kepercayaan Temen-temen gitu ya Tapi emang selain Apa tadi Gak boleh bersiul Emang apa Selalu setau gue tuh mitos tuh banyak Banyak emang Apa aja tuh? Nah Yang paling umum lah Yang paling umum ya Kan tadi lu nanya nih Yang paling umum Gue juga udah ngumpulin beberapa mitos nih Yang paling umum Oke Yang kayaknya nih Bener-bener Lu harus tau juga Dan temen-temen yang nonton juga harus tau nih Harusnya sih gue tau Harusnya lu tau Karena umum Umum Jadi mitos yang pertama nih ya Duduk di tengah pintu Itu bikin susah jodoh Gue pernah denger itu Tapi gue gak tau cerita Kenapa itu Penjelasannya Penjelasannya gue gak tau Jadi gini Menurut informasi yang gue dapet nih ya Konon Orang dulu tuh percaya Kalau misalkan duduk di tengah pintu Yang terbuka itu bisa bikin Pasangan idaman tak kunjung datang Alasannya sih gini Alasannya bisa jadi Karena kalau lu duduk di tengah pintu nih Itu sama aja Kayak menghalangi orang Yang pengen masuk Atau pengen keluar Jadi orang yang mau datang itu Susah gitu loh Untuk masuk Karena terhalang sama lu Yang lagi duduk di depan pintu Mungkin kalau gue analogikan Seperti Pintu tuh seperti hati kali ya Seperti hati? Iya Jadi ibaratnya tuh Hati yang udah terbuka nih Hati yang terbuka Untuk siapapun yang masuk Tapi Lu ada di depan situ Yang otomatis itu Dia membiarkan orang lain tuh masuk Jadi istilahnya gue udah membuka hati gue Untuk siapapun Tapi lu ada di depan situ Tidak membiarkan orang lain masuk Makanya Tidak ada yang masuk ke hati Betul Itu menghalangi Jodoh lah istilahnya Orang-orang dulu tuh Menyebut seperti itu Supaya orang-orang itu Jangan duduk di pintu Karena menghalangi Jangan menghalangi hati Hmm Kayak gitu Itu filosofinya ya Filosofinya mungkin ya Yang kedua Nabrak kucing Itu bikin sial Pernah gak lo? Gue pernah Tapi ini jangan di Ini ya Jangan dibully ya Netizennya Enggak sengaja itu Tidak sengaja Jadi kayak Gue lagi naik motor Sama nyokap gue Gue lagi naik lanteri Nyokap gue Ngan stasiun Jadi tuh kucing main lari aja Dari samping Kucing kan suka kayak gitu kan Suka tiba-tiba lewat gitu Tuh kucing lari Terus tiba-tiba dia masuk ke dalam Ban motor Jadi kayak Keselangat antara Sepak bun motor tuh Di bawahnya tuh Dia perawasi tuh Terrrr gitu Untungnya kucingnya gak mati Langsung kabur tuh Terus gue sempet berhenti Gue berhenti Gue liat kucingnya kemana Kabur Tapi lu sial gak abis Itu Gue gak inget Tapi kayaknya enggak sih Untung ya gak sial ya Mungkin karena Kalau misalkan Lu nabrak kucing Sampai kucing itu meninggal Itu bisa sial Oh bisa jadi ya Karena Kucingnya tuh gini ya Kalau di ibaratkan ya Karena kucingnya itu Ibaratnya kayak Kucing itu sial Karena ketabrak sama lu Nah kesialannya si kucing itu Berbalik ke lu Langsung jadi karmanya buat si Nabrak Iya Mungkin itu ya Betul-betul Kita gak tau juga Coba tolong di komen Nah gue juga dapat informasi Kalau misalkan Lu nabrak kucing Sampai kucingnya tewas Di tempat Itu katanya Lu harus ngubur kucingnya Pakai baju yang lu pakai Oh Yang Baju yang satu Gue pakai Iya Kalau gue pakai kaos Iya Gapapa Lu harus Apa namanya Lu harus ngubur itu kucing Pakai kaos yang lu pakai Jadi ya mungkin lu pulang Kelanjang Gapak pakai baju Atau kalau enggak sih Baling lu pulang dulu lah Ke rumah Iya sih Ya kan Untuk gimana lu cuci dulu Darah-darahnya Baru lu kubur Iya sih Itu yang bener sih Kayak gitu sih ya Tapi apa lagi sih Nah Habis itu Gue denger juga Gue dapat juga Kalau memotong kuku Saat malam hari Itu juga ada mitosnya Itu gue sempat Tempat tau Dan gue sempat takut Karena itu Kenapa tuh Karena itu Karena yang lu bilang Memotong kuku malam-malam itu Gue Kalau gak salah Sempat ada serial Drama Samanya di TV Gue gak sempat nonton Let judulnya aja Gue udah takut Jadi pas gue judul Gue langsung gak pernah Gunting kuku malam-malam Nah Untung lu gak pernah ya Gak pernah Karena mitosnya nih ya Kalau misalkan lu gunting kuku di malam hari Sama aja kayak Lu tuh menggunting Umur lu sendiri Kayak Lu gunting kuku di malam hari Lu Cepat meninggal Gitu loh Katanya gitu Mitosnya begitu Tapi kalau misalkan Di apa namanya Kita berpikir realistis Ya mungkin kalau malam-malam kan Orang dulu kan Penerangan Minim Minim Jadi mungkin Kurang berhati-hati Ya mungkin Atau keibawan itu Supaya berhati-hati Jadi lebih Hati-hati aja Maka Apa Ngu gunting kuku Gitu ya kan Emang kalau gunting kuku Itu emang harus Teriti sih Karena kalau Apa kepotong itu Ngeri Ngeri Sakit juga Nah mungkin orang dulu tuh Kayak gitu Supaya Lu gak boleh lah Lu jangan lah potong kuku malam-malam Udah malam gelap gitu Ntar yang ada Kuku lu luka Makanya Ada mitos kayak gini Nah Terus juga Ada juga mitos Kalau Jangan buka payung Jangan buka payung Di dalam rumah Nah itu Gue sempat dilarang Sama orang tua gue Gue ingat gitu Emang Waktu itu Kalau gak salah kan Gue punya payung Gue kan payung tuh suka Gue jadi pedang-pedangannya Waktu masih kecil Jadi Miseng gue buka Si ibu gue tuh Kayak marah gitu Jangan buka Payung di dalam rumah Itu Pak Mali Pak Mali Apa sih penjelasannya Jadi Ini menurut informasinya Katanya Kalau misalkan Lu ngebuka payung Di dalam rumah Itu sama Lu bisa Tertimpa sial Oh Bisa tertimpa Furniture rumah Terpleset Atau Bentuk kesialan lainnya Terus juga Disini Dijelasin Ada yang mengatakan Kalau sebenarnya Mitos ini tuh Datang dari awal Penemu payung Karena payung itu kan Bisa dibuka Tutup secara langsung Cepet tuh Buka tutupnya Apalagi payung yang panjang Itu kena Zup Nah itu orang-orang Itu sering kali Kaget dan juga Menyenggol Barang-barang rumah Sampai Mungkin bisa ketiban Atau Gimana Itu yang ngebuat Kalau lu jangan buka Payung di dalam rumah Lo bisa ngancurin Barang-barang Atau apa Di dalam rumah Mitosnya kayak gitu Iya sih Make sense Jadi Ibaratnya kayak Ya ngapain juga Pakai payung Di dalam rumah Ya kan Iya Apa lagi sih Nah ini yang terakhir Ini yang terakhir Masakan terlalu asin Tandanya Lu tuh pengen nikah Lu pernah masak gak? Berah Pernah pasak? Iya Terus pernah pas asinan gak? Pernah Pasti pernah sih Tidak mungkin enggak Lu pengen nikah berarti? Iya Itu yang kadang melekat juga sih Tapi Mungkin itu berlaku untuk Seorang yang jomblo Tapi kalau misalkan yang udah berumah tangga Misalkan nyokap lu masak Terus ke asinan Atau nyokap lu mau nikah lagi Iya gak mungkin kan Nah ini untuk Mungkin ini untuk Remaja-remaja wanita lah Yang baru mau belajar masak Adoh gue sih Betul Nah gue ada penjelasannya sedikit nih Jadi konon katanya Kalau misalkan masakan lu itu terlalu asin Itu tandanya lu tuh kebelet nikah Oke Terus? Katanya masakan keasinan itu Merupakan kode dari yang memasak Kepada orang tuanya Untuk dinikahkan Sebutin itu kan mitos Yang di masyarakat Ya masyarakat Mungkin yang itu tuh mitosnya Ada dari turun-temurun Mungkin dari nyokap Lu tau dari nyokap lu Nyokap lu tau dari nenek lu Dari nenek lu Dari nenek lu Dari nenek Dari nenek Mungkin seperti itu ya kan Tapi Lu tau gak sih Kalau misalkan di Indonesia juga Tempat wisatanya itu Selalu erat sama mitos Ah setuju Setuju Nah apa tuh mitos Di tempat wisata yang Lu tau di Indonesia ya Di Indonesia Yang gue tau Di pantai selatan Konon Oke ya Konon katanya Kalau misalkan di pantai selatan Itu gak boleh pakai Baju warna hijau kan Baju warna hijau gak boleh Itu mitosnya apa sih Katanya kan Di bawah sama Penunggu sana Oh gitu kan Tapi Yang gue Gue pernah baca Menurut ilmiahnya Cuma kalau misalkan Gue salah Tolong dikoneksi Di komen ya Katanya Kalau pakai baju hijau disana Kenapa gak boleh Karena Itu bisa mempersulit Tim Sar yang Mencari Kalau misalkan Ada yang menggelam Karena katanya Disana itu Airnya tuh warnanya hijau Kayak Oh air lautnya hijau Iya Warn lautnya hijau Terus udah gitu kan Kayak Apa Ombak disana itu Memang Memang menarik gitu loh Makanya disana Lu perhatiin Kalau ke pantai selatan Itu tidak ada jet ski kan Betul Gak ada jet ski Gak ada Banda nabut Karena itu ombaknya Memang bukan Kayak ombak biasa Lo bisa ketarik Sama ombak disana Dan kenapa Gak boleh pakai Baju hijau Ini Coba koreksi Sekarang lagi ya Itu Karena itu Bisa mempersulit Tim Sar Kalau tim Sar datang dari Kena air warna hijau Itu bisa menjelitkan Nah Tapi Kepercayaan Masyarakat disana Diculik sama Sama Iya sih Kalaupun kita mau main-main kesana Yaudah lah Hargailah Ya kita ikutin aja Kalian juga Kalian juga Kalau misalkan kesana Ya kalian ikutin aja Peraturannya Tapi lo ada Mitos lagi gak sih Di tempat-tempat wisata lain Selain pantai selatan Sebenernya banyak Cuman kita ambil contoh Yang di dekat Daerah gue dulu ya Di kebun raya Karena gue orang Bogor Di kebun raya Itu ada Pohon Apa ya Sebentar Gue sempet nyari Pohon pengikat tali jodoh Pengikat tali jodoh Pengikat tali jodoh Jadi namanya Kayaknya ini membawa ke beruntungan Coba coba Konoan bagi wisatawan Yang datang ke kebun raya Bersama pasangannya Dan duduk berdampingan Di antara kedua pohon tersebut Jadi pohonnya tuh kayak Begini sama begini Nah jadi diselanya ini Ada kayak jalan gitu Yang bisa Buat duduk gitu Nah jadi Buat pasangan yang Berdampingan duduk Di antara kedua pohon tersebut Maka mereka Akan berjodoh Dan hubungan mereka Akan berunjung Hingga ke pelaminan Layaknya kedua pohon tersebut Yang tumbuh menua bersama Tapi ya menurut informasi Pohon itu ditanam secara bersamaan Pada tahun 1800an Jadi lu kebayang berapa lama pohon itu Udah ada disitu Itu lama banget sih Iya dan ditanam itu bersamaan Jadi Ya kalau lu ke kebun raya Pohon itu tuh selalu bersamaan gitu loh Bersamaan terus Gede banget Akarnya aja Busuk kerja ini kan Maka itu pohon gede banget Ya banyak sih emang wisatawan yang punya pacar Duduk di bawah situ Karena mitosnya seperti itu Tapi itu selalu rame Baru di disitu tuh Karena memang pengen duduk disini nih Supaya jodoh gitu Ya kadang sih Gak selalu Ya pokoknya tergantung situasi kebun raya Bawa misalkan situasi kebun raya Kadang gak cuma pasangan aja Kadang ada keluarga juga Kadang-kadang pohon gede Kadang pohon gede kan teduh Bawa menang adung gitu Sama ada satu lagi nih Ini belum yang terkenal nih Di umpun raya Yaitu jembatan merah Pemutus hubungan asmara Wah ini mah pasti Paling dihindari nih Tapi Ini mungkin gue ceritain dulu ya Oke boleh Nanti gue ceritain pengalaman gue nih Jadi jembatan yang punya panjang Sekitar 20 meter ini Kalo katanya Jika sepasang kekasih Melintasi jembatan ini Maka hubungan mereka Tidak akan berlangsung lama Pernah ada cerita Misnis Yang terbelakang di mitos itu Yaitu cerita diantara Dua insan manusia Yang mengikat janji Di jembatan tersebut Namun cinta mereka kandas Karena hubungannya Tidak direstui oleh orang tua Alhasil Sang gadis melakukan bunuh diri Tapi bunuh dirinya Gak di jembatan itu Oh di tempat lain Tidak gue dapet ya Dua informasi yang gue dapet Dia bunuh dirinya gak disitu Tapi karena Dia punya memori Akar tempat itu Jadi Mungkin dia balik lagi ke situ Kayak gitu Nah setelah itu Muncullah Cerita masyarakat yang Mengatakan Bagi pasangan yang melewati jembatan itu Maka hubungannya Gateng kandas Nah coba tadi kan lu bilang Katanya lu ada pengalaman nih Gue pengen tau Emang ketika lu disana Apakah kandas juga? Orangnya tentu gak ya? Ya gimana coba? Pokoknya Sebenernya Gue kesana waktu itu sama mantan Sama mantan ya? Iya mantan Gue gak tau ini jembatan yang ini Karena ada beberapa jembatan merah disana Oke terus? Gue gak tau ini jembatan itu Waktu jembatan yang lain Pokoknya gue kesana Gue foto Gue foto Gue foto ini ya Terus gue foto Gue juga Kalau masa foto ini masih anjing sih Yang gue Ya udah Kan gue barang Setelah pulang dari situ Atau Oh enggak Beberapa bulan kemudian Tapi kalau lu kan udah pernah Apa namanya Udah punya pengalaman nih Di jembatan itu Berarti sama mitos yang ini Lu percaya? Sedikit Ya itu juga tergantung sih Tergantung Orang-orang juga mau percaya Apa enggak sama mitos Karena mungkin kebetulan aja Karena emang Udah gak ada Selasilanya Nah tapi ada cerita lagi nih Ada juga yang mengatakan Kalau hubungan yang Hanya sekedar main-main Yang gak serius Terus itu Ya mereka akan dibisarkan Itu akan kandas Jadi ibaratnya Kalau mau menjalani hubungan itu Ya harus serius Iya Jangan main-main Kalau cuma main-main Ya udah mungkin bisa aja Itu mungkin gue Pada saat itu Gue mikirnya Wah ini orang main-main Iya Dia yang mikirnya main-main Kalau lu memang serius Mulu kan Kalau menjalani hubungan Iya kan Serius ya Nah itu dia Kalau dari cerita-cerita kayak gitu Ada yang dulu-dulu tangkep gak? Takut? Tangkep Oh tangkep Kalau menurut gue Yang gue tangkep sih Di sini Kalau cerita-cerita kayak gitu Ya itu kan Turun-temurun juga Berarti kan udah ada Orang-orang yang mengalami Ya kan Kayak pohon yang kembar Yang duduk di situ Hubungannya bisa terus lanjut Kemudian ada juga nih Yang jembatan tadi Kalau lu lewat situ Bisa kandas Sebenernya Itu tergantung Kepercayaan juga Balik lagi Betul Balik lagi Lu mau percaya sama mitos ini Atau enggak Cuman Kalau misalkan Lu ragu untuk Percaya atau enggak Gue sih lebih menyarankan Kayak Yaudah Jangan lewat situlah Yang jembatan tadi ya Hormati mitos yang ada Walaupun Lu enggak percaya Ya fikirnya Hormati Tapi gini Gue bisa simpulkan Dari cerita Lu tadi Pemitos Yang dari masyarakat itu Satu mitos Yang gue ceritain Kesimpulannya itu Mitos itu emang Bisa dipercaya Dan enggak Gantung keyakinan Masing-masing Seperti yang gue bilang Tapi mitos itu Punya ternyata filosofi Ya Yang tadi gue bilang Yang mana Diketahui bagaimana Awalnya mitos itu Ada gitu Kayak tadi kan Cerita tentang Koron Yang ditatang bersama Artinya kalau lu Menjalin hubungan bersama-sama Ya harus Tunggu bersama Gitu loh Dua-duanya ini Harus saling memperjuangkan Terus yang di jembatan Ibaratnya kalau misalkan Dalam menjalin hubungan Yang serius Gitu loh Kalau misalkan Orang tua tidak mengatui Tidak mengatui Ya ikat Betul Nah yang kayak tadi Gue jelasin juga Yang di awal Kan kata lo Mitos juga punya filosofinya Tadi juga gue udah sempat Beberapa Ngasih tau mungkin ya Kayak Contohnya gunting kuku Malem-malem Itu filosofinya mungkin Kayak lo jangan gunting kuku Karena nanti bisa luka Gitu Mungkin itu sebenarnya Cara orang Terdahulu Untuk mengingatkan lah Sama yang lebih muda Dari dulu ya Untuk Jangan gegabah Kalau misalkan Mau melakukan sesuatu Gitu Karena mungkin Orang dulu tuh Memikirkan resiko Ya Daripada Ya gitulah menurut gue Kayak Lo buka payung Takut nanti perabotan rumah Jadi kena Nimpa lo Seperti itu sih Menurut gue Yang mengatakan Mengatakan bahwa Kita harus Berhati-hati Karena di jalanan itu Gak cuma Ada manusia aja nih Yang berkenanya Tapi juga ada hewan Iya betul Betul Nah itu dia Oke 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 segitu aja Informasi dari Informasi ya Ya cerita lah Kita sering berbagi cerita Semoga Di episode kali ini Informasinya Bisa nyampe ke kalian semua Kalian juga bisa Lebih paham lagi Tentang mitos-mitos Yang ada di Indonesia Ya Kalau misalkan Kalian punya cerita lagi nih Mitos di Indonesia Yang lain ya Coba kalian komen di bawah Kalian kasih tau Cerita apa yang Nanti siapa tau Bisa kita bahas ya Oke Udah saatnya juga nih Gue sidik pamit Pendur suara Dan gue juga Tidak pamit Suri suara Jangan lupa Buat tonton Tripods lagi Jangan lupa subscribe juga Nyalain loncengnya Biar kalian tau Kalau ada video baru Betul Jadi channel Tripods Di situ juga Ada kita Yang kan Yang kita Tentang di Sampai ketemu Di episode selanjutnya Salam Tri Brata Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!